Oreo Supreme Cookies kini sedang menjadi sorotan di berbagai media sosial. Beberapa netizen bukan memperdebatkan rasanya, melainkan harga biskut Oreo berwarna merah ini yang terbilang mahal. Pada salah satu online shop eBay contohnya, 100 piece Supreme Oreo Cookies isi 3 dibanderol dengan harga hampir 1000 USD. Jika dirupiahkan, harganya sebesar 14.900.000an. Sedangkan untuk satu bungkus Oreo Supreme isi 3 dibanderol dengan harga 9 USD atau setara dengan harga 134.000an. Jika melihat online shop di Indonesia, rata-rata perbungkusnya dijual seharga 500.000an. Supreme Oreo Cookies merupakan bentuk kolaborasi antara biskuit Oreo dan perusahaan streetwear ternama asal Amerika Serikat. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram Supreme New York, harga asli dari Oreo Supreme Cookies dipasarkan ke retail dengan harga 3 USD jika dirupiahkan menjadi 44.600 saja. Meskipun begitu, harganya masih memiliki selisih yang cukup jauh dengan harga Oreo pada umumnya. Walaupun terbilang mahal, pada saat ini biskuit tersebut menjadi populer dan banyak dicari oleh beberapa konsumen. Para YouTuber pun rela membelinya dan diulas melalui channelnya. Mereka mereview dari mulai bentuk hingga dengan rasanya. Sebenarnya, tidak ada yang spesial dari biskuit yang berwarna merah velvet ini. Yang berbeda hanyalah terdapat lama Supreme di salah satu sisi biskuit tersebut. Dan di sisi lainnya, terlihat tulisan Oreo seperti biasanya. Yang membuat biskuit ini menjadi mahal hanyalah tingkat eksklusifitasnya di mata konsumen. Setiap kali brand tersebut memproduksi barang, mereka hanya merilisnya dengan jumlah yang terbatas dalam periode musiman. Kaum hypebeast selalu loyal membeli sesuatu yang dikeluarkan oleh pihak Supreme. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Supreme telah menjadi pub culture di kalangan muda-mudi. Fenomena Oreo Supreme ini memperlihatkan kita betapa besarnya the power of branding. Setiap label yang telah menemukan unique selling point, tak perlu lagi bersaing harga dengan para kompetitornya. Mereka hanya perlu memainkan image dan reputasinya. Dalam ilmu sosiologi, mereka hanya dianggap bermodalkan simbolik saja. Apapun yang dikeluarkan dari brand tersebut, para fans fanatiknya selalu memiliki antusias untuk membelinya. Terima kasih telah menonton!